Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Bukan maksud Papi sama Mami tuh mau mengurung kamu di dalam kamar. Enggak, nak. Maksudnya Papi tuh supaya kamu tuh gak bisa lagi berhubungan sama Junet. Itu aja, nak. Kalo yang namanya cintai, kekuatannya dari orangtua. Gue gak mau hati yang jadi beban. Kayak sekarang yang gue rasai, pegel gue. Tuh, gimana? Berhasil gak gue? Pasar plepoi tuh. Dengan diantara kita, gak usah ada hubungan lagi. Udah cukup. Aduh, disani. Ini gara-gara sih jatah nih, plepoi tuh. Bukan ninyong, yakin lah jumpa. Jalu adiknya Junet. Oh, adiknya Junet. Iya. Lo tau sekarang jam berapa? Lo pakein sekolah. Udah malem masih keluh Ura. Kita teh punya perjanjian akan. Ayo nah teh, kita udah terbisa lagi. Sare bareng. Coba lu bayangin, gue punya bini dua. Gue pengen tidur sama yang tua. Kak, agak mau. Gue balik ke banyak muda di Ura. Itu namanya enak lah, Cik. Enak, enak. Amarah. Kalau lo tau, gue bener-bener kangen sama lo. Hati gue hancur tau gak tau lagi inget lo. Mudah-mudah lo ngerasain apa yang gue rasain nih. Cik, lu jam berapa, Cik? Waduh, lo setengah tiga nih. Kita belum ngontrol lagi nih. Paji, Paji. Bules, ah motor-motornya nih di pos ronda aja juga. Mampuk, motor-motor, udah bener-bener. Paji, udah jam tiga, Paji. Ini apa jam tiga? Ya, saya mohon maaf, karena saya sebagai keamunan di kampung sini keliling dulu, Paji. Yaelah, masa lo tega sih? Begini, satu malam ini aja lo tungguin gue sampai pagi, ya kan? Enggak, bakalnya ada maling, enggak? Sampai pagi, Paji? Iya. Jadi mohon maaf aja, Paji ya. Dari tadi, kita kayak buat nyamuk, ngerokok agak, ngopi kagak. Enak aja, Paji. Maaf, Paji. Saya mau buat malam ini aja, maaf, Paji. Makasih, Paji ya. Saya jalan dulu. Sialan lo. Dari jam tiga, dua jam lagi juga, matahari udah keluar. Aduh. Kalau dorang lewat, gue manis sih. Ya hari. Tidur di rumah gue dibalik, entah karena ngapa sih. Gara-gara Caka ini jadi sial maning, sial maning. Bisa diputus sama si Vita. Bisa iya lo. Anggakan. Waduh. Gimana nih ya? Caka kuplak menambah kau semprul. Gimana? Gimana? Dasar pelep gue ucap kampung. Gimana lagi? Gimana lagi? Ada sih Vita. Wah, kebetulan sekali. Ini mau minta maaf lah. Mumpung Kilon. Kagak ada provokator si Laida. Bismillahirrohmanirrohim. Halo Ani. Tidak ada di hari ini? Gimana hari ini? Bagus ya? Bagus ya? Bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Waduh. Please Hany. Gue datang sini mau minta maaf sama lo. Ya, kita jumpa. Ini mau minta maaf setulus hatiku dari dalam sendiri nih. Dari dalam hati saya sendiri. Yang paling dalam. Oh iya iya iya. Please. please don't forget me please nah iya waduh Ani Aduh ah gue sama pegang-pegang gue eh sini dengerin gue ya dengerin gue ya antar kita tuh udah gak ada komitmen apa-apa lagi emangnya lu kira gue bermain karat seenaknya aja udah gue abis manisnya terus lu buang gitu aja emangnya gue kaya gitu haaah kenapa lagi tuh jemur-emurang? baik-baik gue suka sama lu tau gak gue tuh udah baik gue tuh udah setia lu tuh gak perlu kaya gitu sama gue ngasih ngasih lu lu tau gak siapa? gue tuh sakit hati sama lu sakit hati gue sakit hati tuh temen lu tuh wah gara-gara lu ini jajaknya ya main gebet cewek ngajak-gajak gue mana gue kaya-kaya aja lu gara-gara gue gak ada gara-gara gue lu sendiri yang mau ya namanya sama Sohib gue nemenin tapi kan gue gak dapet kan ya gue mana tau ada cewek disitu tuh kan berani-beraninya ngomong gitu depan muka gue ya eh badak bercula satu lu dengerin gue ya gara-gara lu lelatu sekarang jadi sakit tau gak? sekarang tuh ada kuis dan dia gak masuk itu semua tuh gara-gara lu tau gak? apa urusannya sama gue atau? apa urusannya sama lu? perang-perang gara-gara lu temen lu tuh gak tau diri banget nih wah lu kebangetan banget deh yakin lu sumpah lu gak nginget dulu ngiber-nguber lu parto lain dulu lain sekarang eh udahlah gue gak ada waktu buat lu dua orang pelebok kampung yang gak penting aduh fit fit aduh ini gara-gara lu sih wah lu makan sendiri gue gak dikasih eh lu kaya banci lu yang nangis gara-gara perempuan lu tapi gue cinta mati sama dia Jack dari dulu omong Allah tuh cinta mati cinta mati mulu masih banyak di luar sana perempuan yang nunggu kita ngapain lu mikirin kaya gitu nah cewek udah paling yang nunggu gue itu janda-janda nah tidak ada yang mau sama lu yang kemarin ntar gue kasih sama lu satu bener nih? iya yakin? muntakin waduh udah sekarang kita cuman wah Pak Aji sebarang berapa ini? ya itu aja sendiri dah tadi bukan lu ditung? takut ada yang demet ini mbak tuh nggak bisa Pak Aji ya nggak usah tanggal lu ngeraya Pak Aji ya nah begitu gue paling demen punya begabek orangnya jujur orang jujur oh yang disayang Tuhan ini sekalian mau ngomong Pak Aji nih ngomong apa? masalah bang Nisam ngapa sih Nisam? yang masalah tanah temporary terus? dia kan udah mau beli lagi tanah Pak Aji pokoknya lu bilangin sih Nisam tanah gua kalo kaga 300 gua kaga jual 300 denger lu 2,5 aja Pak Aji kalo gua mau jual dulu aja 2,5 pokoknya nggak bisa kurang 300 eh B pokoknya kalo tanah itu laku ayah minta 30% pusing Akang Aris Simunah minta 30% terus gak sama 30% awas nah dia pada 30-30 saya mah 40% aja ya eh lu jangan pake tau depan gua lu tau nih gua lagi pusing pergi lho pergi lho ini komisi saya gimana itu? gara-gara lu nih semuanya gira pada denger gira gua tanah aja pada denger lu semua gira gua tidur kageng yang nemenin tidur mata anak pada lu semua yaudah sekarang mau ngobrol dimana? nah lu harus ngobrol situ aja Pak emang kenapa sih? soalnya nih obat tuh rahasia banget gak boleh banyak yang tau itu apalagi anak kecil ini khusus buat dewasa jah-jah narkoba lagi ah enggak udah deh pokoknya liat aja nanti eh gendut gimana bapaknya orang? ah enggak apa-apa checkin aja ya pak terus sini aja nah bapak mau minum apa? eh teh botol gendut pesenin teh botol dua ya jangan pake lama pake sengak ya pake pak saya mau nawarin produk nih pak hm Bapak, kalau minum ini 2x24 jam pasti kuat, Pak. Cobain deh, Pak. Wah, enggak nih. Saya udah coba. Gimana kalau ini, Pak? Ini lebih tokcer lagi deh kalau Bapak minum. Pasti istrinya semakin gimana gitu loh, Bapak. Payah, enggak juga. Eh, Om-Om, semua payah, semua nak kuat. Kuat mana dengan pungkal apa ini? Aduh. Eh, ente jangan macem-macem ya. Eh, ente mau nyoba, enggak percaya mana? Bukan enggak percaya, masalah kuat nih. Saya jadi bingung sendiri. Karena kan umurnya tinggal beberapa hari lagi gitu. Yee, kupret, lu nginat gue? Ente belum tahu sih, ente berdua mau nyoba apa? Eh, udah dicoba. Udah deh, lu enggak usah ikut campur deh. Ini langganan gue gitu loh. Ya kagak, enggak kasih tau, Mun. Ini, lu kalau nawarin juga yang jelas-jelas aja. Ini tinggal 3 hari lu tawarin obat kuat. Si Jandi lagi pake obat di rumah gue. Biar kata tua-tua begini, lu mau coba gue. Wah, enggak. Bukan mau coba. Bukan mau coba. Ada hape ribu tadi lu? Ada hape, ada apa ya? Ini bang Jun, masa dia pada gangguin sih? Gue lagi nawarin produk. Ya lihat-lihat dong kalau jualan obat kuat. Masa yang begini, Andi? Ya! Junet, orang itu kasihan cuma ada KCI-nya. Kalau Rejal ini lewat dong. Udah, bukan di sini lah tuh yang dapat persoalan. Pak, maaf ya Pak eh. Bapak ini udah tua. Bapak nggak perlu obat-obatan gini. Nggak perlu Pak eh. Bapak yang penting nih sekarang nih, ingat sama Allah ya Pak eh. Ibarat mobilnya S10K Bapak ini udah mau habis ya. Bapak ingat ya Pak, amat tanah ukuran dua kali satu Pak. Jadi sembahyang yang bener ya. Sembahyang aja nih. Hei, bapak sama aja lu berdua ya. Hah? Lu mau coba gue juga? Hah? Lu nggak percaya sama gue? Hah? Semuanya pada jalan deh ya. Pada jalan. Maaf, maaf Pak eh. Bukan dengan hormatif Pak. Lu tinggalkan kuang aja deh Pak eh. Wow. Oh apa? Eh, pak. Bawah ya lu. Eh, eh lu tinggal. Lu kunjuk lu, bawa pasang aja lu. Lu jalan deh. Lu jangan dana, lu harus lu lagi ya. Eh, lu bayar nih. Abang main kajak kabur-kabur aja. Eh, Inet. Memang aduh kasihan. Itu Pak itu, itu kalau lewat. Ah, lu juga sama aja lu. Jalan-jalan deh. Lu provokator lu. Eh, eh, eh. Eh, kita abis soto. Soto, soto. Iya, soto. Ambil soto. Eh, kita pergi lagi memakan. Iya, iya, iya. Jalan deh, jalan. Hutang onah? Iya. Luar juutang. Beret. Kagak apa kalau dia ngutang. Wah, asal jangan menaruh bang. Kalau menaruh aja abis. Sekarang, lu kerjain-kerjain lo ya. Lu kerjain. Saya ngerjain apa? Kalau dia dorong apa-apa datang, jangan terima lagi. Putri, tulis aja di depan. Kagak terima mau naruh dan kawan-kawan. Gitu. Mah, aku, aku kayaknya pulangnya agak telat ya, ma. Ini malah. Lalu lo gak sampai terus sama Ayah. Wah, wah, wah. Eh, lo liat. Si Evi sama si Jalu. Mah, bentar ya. Ntar aku tolong lagi ya. Ya. Udah. Aduh, hudungan mati ngomongnya macem-macem. Musuh dengerin ya. Rasih banget sih itu orang. Kalo gue sih, gue awan. Tadi tuh, dia tuh suka sama lo. Lo gak suka sama dia kan? Lo berani gak? Gue. Cip takut, Kak. Enggak. Udah, pokoknya jangan sampai deh. Yah, dia lagi. Bener kan? Baru aja kita berdua sebentar doang. Ada lagi nih, dua manusia. Selin banget sih. Gak bisa ngeliat orang senang ya? Eh, lo. Gue dulu bilang sama lo. Ngapain sih lo deketin dia lagi? Dia tuh cewek matre. Gak ada fungsinya gitu loh. Betul, betul. Tanya sama dia. Sempet jadi korban nih, Doi. Doi, waktu mobil gue ada. Dia deket sama gue. Mobil gue gak ada. Dia malah jauhin gue. Eh, lo diem lo ya mulut lo ya. Kayak banci aja lo. Itu juga dulu kan lo yang ngajak-ngajak gue. Udah deh, gak usah bikin masalah baru. Basar, Selin. Kalo udah matre, matre aja. Eh, ini lagi lo matain sih. Udah deh, depan-depan ini. Aku selalu udah mulai duluan. Udah deh. Udah deh. Kayaknya sekarang ketemu berantem lu. Ayo. Ayo. Bangster. Payah lo. Yeh. Apaan lo? Lo juga demen sama cewek kayak gitu. Tulenje-lenje matre. Eh, lo liat lelak gak? Udah pulang. Udah pulang. Udah lo gak usah mewek ah. Wah, lo enak playboy. Kasih banyak cewek yang lain. Hah? Itu Vita, Jack. Aduh. Gue mau kesana. Mau minta maaf. Ngapain? Nah, mau ngerayu lagi. Siapa tau mau. Temenin yuk. Hany, apa kabar? Hehehe. Loh, lo diem aja. Syariawan ya? Hehehe. Gak lucu tau gak? Garing kayak kerupuk. Waduh, Hany. Gue datang kesini tuh mau damai. Mau ya? Gue gak mau. Aduh. Please. Enggak. Aduh. What are you wrong sih? Lo kenapa sih? Kalau udah gak bisa ngomong bahasa Inggris gak usah ngomong aja. Sekarang gini ya. Lo mau tau kenyataannya apa? Gue tuh udah enak liat tampang lo tau gak? Gue tuh mendingan dikirim ke parang Irak daripada gue sama-sama lo lagi. Ngerti gak sih lo? Jack. Bantuin. Apa sih lo? Urus sendiri sana. Dengerin gue ya. Lo juga badak bercula satu. Lo dengerin gue, gue bilang. Apaan sih mau ngomong aja? Gara-gara elu, elu berdua ya. Hubungan gue sama Lela. Jadi juga putus hubungan. Enggak usah deket-deket. Apa sih daru? So ganteng dasar. Nih juga nih. Si so ganteng. Temenan aja lo sama dia. Sampai mati. Eh, wait, wait. Apa? Urusan si Layla sama si Chaka jangan dicampur adukan sama urusan kita. Nah, antara kita kan buat Aybrong. Lu ngomong apaan sih? Bahasa apaan sih? Gue udah kagak ngerti sama lo. Loh, gue kagak punya salaman lo. Lo bilang gak punya salah sama gue. Yee, gak nyadar lo. Udah lah gue gak ada waktu. Hei, hei, hei. Gue apaan tuh ya? Mewek lagi lo ke perempuan. Lo gak didehinyong, kayak akhirnya cumbu. Eh, lo liat gue. Kayak perempuan lo. Kagak. Mewek kayak gitu. Lo enak ganteng banyaknya naksir lah gue. Masih banyak perempuan lain yang menunggu kita berdua. Sekarang kita cabut, yuk. Uuh, yaudah. Uuh, yaudah. ebak. Uuh, yaudah. Puan Jinet, gue ada kabar nih buat abang. Kabar apa? Kemarin malem. Kemarin malem gue ketemu sama Mara. Hah? Lo ketemu siang Mara? Iya. Berarti dia udah pulang ke rumahnya dong. Ya Allah Alhamdulillah. Dia ada pesan buat gue? Gak ada. Dia lagi pergi sama cowok lain. Pake marah-marah lagi sama gue? Golok bener? Masih si Roy. Gunyok bener. Setan, masih nempel aja masih marah tuh anak. Be? Di mana ada setan? Bibi? Enggak, Be. Ini lagi biasa lagi ngomong masalah lain, Be. Yaudah, nanti kita sambung lagi ya. Oh iya iya. Kemana aja. Tuh, liat ada ya lo. Emang pendidikannya kurang, sama orang tua gak sopan tuh. Layan sama lo. Makanya biaya mahal-mahal sampe lo titel sarjana. Alhamdulillah anak bapak yang gue sayang. Iya iya. Junet juga makasih, Be. Be. Babi kok gini hari tuh belum tidur nih? Ya itu. Babi mau ngomong sama lo. Eh, ini nyamuk ya? Ape, Be. Masih nih babi menumpang tidur di sini. Hah? Tuh, udah mulain bercanda sama orang tua nih. Aduh, paling empat. Gak, masalahnya. Kek, Junet kayak salah dengar gitu, Be. Kenapa? Babi mau? Babi mau numpang tidur di sini. Ya. Mau tidur di sini? Iya. Be. Junet udah bangkotan, Be. Gak mungkin Junet ditemenin babi lagi. Babi sekarang tidur ya di kasur babi. Hehehe. Kan nyalu udah kagak boleh lagi tidur nyampur sama babi. Ya babi rayu aja deh nyak deh. Masa Junet ditemenin babi kayak anak kecil aja. Eh, babi. Oh, babi. Sorry banget deh. Babi tempat tidur babi aja deh. Nyak babi rayu aja deh. Eh, apa? Bintar deh babi. Aduh, memang lu doang net. Yang paling jelek kalau orang-orang takut. Ya, berubah ngomongan. Hmm. Tauan deh. Ada maunya aja di puji-puji. Nah kesampaian pujiannya, aslinya keluar. Ha, ha, ha... Ya ampun Nela. Lu tau nggak siapa? Cewek cantik lu. Cewek sebaik lu. Gak pantes tahu nggak sih nangisin cowoknya dia. Di dunia itu masih banyak cowok-cowok yang baik, yang bertanggung jawab Masih banyak banget, dan lu gak pantas buat sedih Dasar Playboy rakus lu Kedua-duanya lu membuat sendiri Gua kagak kebahagiaan, aduh pripen ginjong Yakon Gua percaya, ngambat laun kita pasti bakal bisa ngelupain mereka Wah, ingin mau coba deketin si Vita Maning lah, siapa tau mau Vita Halo Layla, eh halo Hani, Vita, ayo mau kembak sama lu, yakin lah supah Kede banget lu, udah kacamata segede, mata ikan lohan, kayak begituan lu mau baik-baikan sama gue Kan model Norbek Gak tahan Norbek Norak tapi begit Eh, kenapa sih tuh begitin? Ya begitin ya Sekarang gini ya, dengerin gua ya Hati gua tuh udah sakit, lu tau gak? Kayak hati gua tuh udah ketimpa batu Sakit tau gak, perih Terus tak, terus Gua tuh udah gak bisa ngomong lagi sama lu tau gak Kelakuan lu tuh pasti gak jauh beda tuh sama si Jakarta sana Untung aja lu dikasih tambang kayak begini Kalo lu gantengkan dikit aja, pasti lebih-lebih dari Jakarta tau gak Kakak gani, please believe me Inyong kakak kebahagiaan tuh Itu si Jakarta yang perbuatannya Jakarta tau Yang beli Bowie yakin lah siumpah Aduh, please Tak, gak usah dengerin nih Batot aja lu gedein Aduh, provokator lagi Alah, nasibnya nge-prefer dia Belum rumah nih Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih Bersambung 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 Aduh